Apakah boleh memelihara hewan seperti burung di rumah? Boleh, boleh melihara burung. Yang penting jangan di-zolimi. Jangan tidak dikasih makan. Dikasih makan, dirawat. Dalilnya, tatkala An-Nugair, seorang saudaranya Anas bin Malik punya burung nagar, tapi dia mati, maka dia pun bersedih. Maka Nabi berkata kepada saudaranya tersebut, dipanggil Aba Umair, kata Nabi, Aba Umair, apa yang terjadi dengan burungmu, si Nugair? Ternyata burungnya mati. Maka dia pun sedih. Dan ini bagaimana tawaduknya Nabi, bahkan Nabi candai orang yang masih kecil, yang mungkin dia tidak begitu paham. Tapi Nabi ingin menghilangkan kesedihannya, maka Nabi candai dia. Dan itu dijadikan oleh para ulama, boleh memelihara burung. Karena anak ini punya burung, dia pelihara, kalau darah Allah, burungnya mati. Dia tidak melihara burung, tapi jangan ditolim. Saya kemarin ditanya, Ustaz, saya pelihara kucing. Kemudian kucing itu akhirnya punya anak, cil-kecil banyak. Bolehkah saya buang anak-anaknya? Wah, zolim itu. Kalau antum tidak mampu menjalankan kewajiban antum sebagai orang tua asuh kucing, ya jangan dirawat. Kalau antum melihara kucing, harus diperhatikan. Anaknya harus dijaga. Bagaimana antum pisahkan dia dengan apa? Orang tuanya. Orang tuanya tetap tinggal di rumah, anaknya dibuang, entah kemana, siapa yang ngurus, mati. Tidak boleh. Jadi boleh melihara hewan yang penting, jangan di-zolimi.